Seorang siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK diruda paksa 6 pria termasuk kekasihnya. UPPA Satreskrim Polres Nganjuk kemudian meringkus 5 tersangka diduga pelaku ruda paksa dan 1 tersangka masih dalam pengejaran. Awalnya korban diajak melakukan hubungan badan dengan pacarnya. Lalu 5 pria lainnya berusaha memperdayai korban dengan diajak pesta miras. 5 terduga yakni AS 18 tahun yang merupakan kekasih korban, IR 19 tahun, dan ES 25 tahun yang ketiganya warga desa Jatikalen, Kecamatan Jatikalen. Serta VUC 16 tahun dan juga RE 14 tahun yang keduanya merupakan warga desa Ngepung Kecamatan Patian Rowo, Kebupatan Nganjuk, dan 1 tersangka menjadi DPO. Dilansir Tribun Jatim Kapolres Nganjuk, AKBP Harfiadi Agung Pratama menjelaskan kasus itu berawal dari korban yang diminta kekasihnya yakni AS untuk datang ke rumahnya di desa Jatikalen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Sesampainya di rumah kekasihnya, korban dan AS melakukan hubungan layaknya suami istri. Harfiadi mengungkapkan saat itu juga ada 5 orang laki-laki termasuk tersangka ES yang merupakan kakak kandung AS. Tidak berselang lama, AS bersama 5 orang laki-laki yang berada di rumah itu menyiapkan rencana pesta miras untuk memperdayai korban. Menurut Harfiadi, setelah itu tersangka AS kembali mengajak korban ke kamaria. Dan saat semuanya mabuk secara bergiliran, 6 laki-laki yang ada di rumah itu memperkosa korban. Kasus ini terungkap setelah korban ditemukan orang tuanya di rumah kekasihnya dan korban mengaku telah diperkosa secara bergantian oleh 6 orang laki-laki. Para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!